Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang teman-teman di video ke 25 dari 30 tokoh jahiliah yang mungkin anda tidak tahu nomor 15 tidak akan membuat anda tercengang apalagi terguncang Huyai bin Ahtab inilah tokoh ke 25 kita Huyai bin Ahtab inilah pemimpin dari Bani Nadir Bani Nadir ini sama seperti Bani Kainuka dan juga Bani Kuraizah sama-sama memusuhi Rasulullah SAW tapi bedanya Bani Nadir ini adalah orang-orang yang tidak biasa berperang dan juga tidak bisa mengangkat senjata mereka ini lebih terkenal sebagai orang-orang yang suka berhianat dan bersekongkol makanya mereka ini selalu mencari cara bagaimana mengganggu kaum muslimin tanpa harus berperang apalagi sejak terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf mereka lebih takut lagi jadi mereka lebih memilih diam tapi sambil menunggu saat-saat yang tepat untuk melancarkan tipu daya kepada kaum muslimin tetapi setelah perang Uhud dimana kaum muslimin kalah Bani Nadir ini mulai lancang mereka mulai berani untuk menampakkan permusuhan dan juga pengkhianatan mereka aktif berhubungan dengan orang-orang munafik di Madinah dan juga orang-orang kafir Quraizh di Mekah kemudian tidak hanya itu mereka bahkan berani untuk melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ceritanya Nabi Muhammad SAW dengan beberapa sahabat datang ke Bani Nadir untuk meminta mereka bantuan untuk membayar tebusan atas dua orang yang dibunuh oleh salah seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri jadi ceritanya pembunuhan ini terjadi setelah tragedi Birma Unnah dimana Amr bin Umayyah Ad-Damri ini membunuh dua orang dari Bani Amir dia berpikir bahwa dua orang itu adalah kaki tangan dari Amir bin Atufail yang membunuh 70 sahabat di Birma Unnah tapi ternyata tidak oleh karena itu Rasulullah SAW harus membayar tebusan kepada keluarga korban ketika Rasulullah SAW menyampaikan maksud dan tujuan datang ke Bani Nadir ini mereka kemudian menyanggupi untuk membantu kaum muslimin lalu mereka meminta Rasulullah SAW dan para sahabat untuk duduk menunggu di dalam rumah sementara Rasulullah SAW bersama para sahabat menunggu mereka diam-diam membuat konspirasi mereka saling berdiskusi kemudian ada salah satu diantara mereka yang bertanya kepada yang lain siapakah diantara kalian yang berani mengambil batu penggiling ini lalu naik di atas rumah kemudian menjatuhkan ke kepalanya Muhammad sampai remuk kemudian salah satu diantara mereka bernama Amr bin Jahasi menyenggupi untuk melakukan ini nah tapi sebelum dia melakukan ini Malaikat Jibril datang kemudian memberitahukan rencana Bani Nadir ini kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW bangkit berdiri kemudian meninggalkan rumah orang Bani Nadir ini kemudian diikuti oleh para sahabat sesampainya di Madinah Rasulullah SAW kemudian mengutus Muhammad bin Maslam untuk pergi ke Bani Nadir dan berkata kepada mereka bahwa wahai Bani Nadir tinggalkanlah Madinah dan jangan hidup bertangga dengan Rasulullah SAW Rasulullah SAW memberikan waktu kalian 10 hari barang siapa yang masih ditemui setelah itu maka akan dipenggal lehernya dari peringatan Rasulullah SAW ini maka tidak ada pilihan bagi Bani Nadir selain keluar dari Madinah tapi sebelum mereka keluar dari Madinah tiba-tiba datanglah tokoh munafik yang tidak lain dan tidak bukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dia datang kemudian berkata kepada Huyai bin Ahtab dia bilang kuatkanlah hati kalian jangan pernah tinggalkan rumah-rumah kalian bertahanlah disini karena saya itu punya 2000 pasukan yang siap membantu kalian dan siap mati untuk kalian kalau kalian diusir kami juga akan keluar dari sini kalau kalian diperangi kami juga akan siap berperang bersama kalian kami itu selain itu juga ada Bani Kuraisa dan juga sekutu kalian dari Gatapan yang siap membantu pokoknya santai aja pasukan saya itu 2000 saya mau itu pakai BOD dan Unintol pokoknya begitulah dia bilang selo aja Huyai bin Ahtab kemudian gara-gara ini Huyai bin Ahtab itu kembali bersemangat untuk memerangi Rasulullah SAW kemudian dia mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kami tidak akan keluar dari rumah kami silakan berbuatlah sesuai kehendakmu mendengar ini kemudian Rasulullah SAW bertakbir bersama dengan para sahabat kemudian bangkit untuk menyerang Bani Nadir pasukan muslimin kemudian mengepung benteng dari Bani Nadir ini tapi Bani Nadir ini lumayan terbantu karena mereka mempunyai pohon-pohon kurma dan juga ladang-ladang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menembang pohon-pohon kurma ini sesuai dengan perintah dari Al-Quran surah Al-Hashar ayat kelima saya bacakan apa yang kamu tebang diantara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya maka itu terjadi dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik teman-teman pasti tahu di dalam peperangan-peperangan Rasulullah SAW itu selalu melarang untuk membunuh wanita, orang tua, anak-anak kemudian melarang juga merusak lingkungan dan mendebang pohon tapi ada di beberapa kasus yang Allah SWT itu memerintahkan untuk mendebang pohon untuk mengalahkan orang-orang kafir lanjut lagi di peperangan Bani Nadir ini akhirnya kemudian Allah SWT menyusupkan ketakutan di dalam hati-hatinya ke dalam hatinya orang-orang Bani Nadir yang akhirnya pada hari kelima atau ke enam mereka menyerah kemudian mereka menerimkan atusan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kami siap hengkang dari Madinah kemudian Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah beserta dengan seluruh keluarganya dan boleh membawa harta benda sebanyak yang bisa dibawa oleh satu ekor unta dan mereka tidak boleh membawa senjata dan akhirnya keluarlah Huya ibn Ahtab dan orang-orang Bani Nadir ini dari Madinah dan sampai pada kejadian ini Abdullah bin Uba bin Salul tidak pernah muncul sama sekali dua ribu pasukannya itu hanya bot tidak nyata pada saat terjadi perang kandak pasukan gabungan musyrikin ini kan totalnya ada 10 ribu 4 ribu dari Quraish Mekah kemudian 6 ribu dari kabilah Katavan dan lain-lain nah bisa terjadi sampai 10 ribu ini karena awal mulanya itu ada 20 pemuka dari Bani Nadir yang keliling ke kabilah-kabilah Arab untuk mengajak orang memerangi Rasulullah SAW dan salah satu dari 20 pemuka Bani Nadir ini adalah Huya ibn Ahtab nah kemudian ketika pasukan gabungan musyrikin ini tidak bisa menyerang Madinah karena ada parit yang besar itu kemudian Huya ibn Ahtab ini pergi ke perkampungan Bani Quraishah untuk menemui pemimpin Bani Quraishah bernama Kaab bin Asad Al-Qurazi sebagai gambaran teman-teman waktu perang kandak ini kabilah Yahudi yang ada di Madinah itu tinggal Bani Quraishah karena Bani Kainuka itu sudah terusir dari Madinah dan pergi ke Syam Bani Nadir sudah terusir juga dan pergi ke Kaibar kemudian datanglah Huya ibn Ahtab menemui Kaab bin Asad Al-Qurazi ini Huya ibn Ahtab kemudian bilang kepada Kaab Hei Kaab saya datang membawa kejayaan masa lalu bersama saya ini ada 10.000 pasukan yang berjanji tidak akan pulang sebelum membinasakan Muhammad bagaimana menurutmu kemudian Kaab bilang demi Allah kau datang itu dengan kehinaan masa lalu Huya ibn Ahtab celahkah kau kau pulang saja tinggalkan saya dan urusan saya sungguh saya itu tidak melihat Muhammad kecuali dia itu adalah sosok yang jujur dan menepati janji Huya ibn Ahtab ini tidak mau kalah dia tetap terus membujuk-memujuk Kaab bahkan dia sampai bersumpah kalau Quraizh dan Katafan itu sampai pulang dan tidak jadi memerangi Muhammad maka saya akan datang bergabung bersama kamu di dalam bentengmu dan siap menerima akibatnya bersamamu Kaab lama-lama luluh juga dengan teman lamanya dia ini kemudian akhirnya Bani Quraizh ini membelot kemudian memukul pasukan muslimin dari belakang setelah selesainya perang kandak dimana pasukan gabungan musyrikin ini dikalahkan oleh Allah SWT pasukan gabungan musyrikin ini pun pulang Rasulullah SAW dan para sahabat juga pulang ke rumah masing-masing lalu ketika Rasulullah SAW sampai di rumah Malaikat Jibril turun datang kemudian berkata kepada Rasulullah SAW mengapa engkau meletakkan senjatamu sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjatanya sampaikanlah kepada orang-orang untuk bangkit dan menuju ke Bani Quraizh aku akan berangkat di depanmu akan kuguncang benteng mereka dan kususupkan ketakutan di dalam hati mereka maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat menuju Bani Quraizh pengepungan dilakukan secara ketat sampai Ka'ab bin Asad Al-Qurazi ini tahu bahwa mereka ini akan kalah tahu mereka akan sudah terkepung dan pasti kalah akhirnya dia mengajukan tiga penawaran kepada kaumnya penawaran yang pertama adalah mereka semua masuk Islam sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan atas darah, harta benda, anak-anak dan wanita mereka Ka'ab bin Asad Al-Qurazi ini bahkan sampai bilang kepada kaumnya dia bilang demi Allah kalian sudah tahu sendiri bahwa dia itu memang nabi yang diutus dia pula yang namanya kalian baca di dalam kitab-kitab kalian tapi tawaran ini ditolak kemudian penawaran yang kedua adalah mereka membunuh wanita dan anak-anak mereka dengan tangan mereka sendiri kemudian mereka berperang dengan Rasulullah SAW sampai mereka menang atau mati kemudian penawaran yang ketiga adalah mereka langsung saja menyerang Rasulullah SAW dengan para sahabat dan melanggar larangan berperang di hari Sabtu karena pada waktu itu penawaran itu diajukan pada hari Sabtu tiga tawaran dari Ka'ab bin Asad Al-Qurazi ini dipolak semuanya oleh kaumnya sampai Ka'ab bin Asad ini emosi kemudian berkata dengan nada tinggi kepada kaumnya ini kalian ini memang orang-orang yang susah dikasih tahu kalian itu kepala keras macam batu macam pakai helm SNY standar nasional Yahudi pokoknya begitu lah pokoknya kalian keras kepala gitu sampai akhirnya karena mereka tidak mau menyerah juga lalu kaum muslimin akhirnya menaklukkan Bani Quraizah ini kemudian ketika sudah ditaklukkan keputusan diambil yaitu seluruh laki-laki dewasa dari Bani Quraizah ini dipenggal kepalanya dan jumlah yang dipenggal pada waktu itu sekitar 600 sampai 700 orang dan salah satu yang dipenggal pada waktu itu adalah Huya ibn Aqtab nah Huya ibn Aqtab ini ketika dia mau dipenggal dia berkata kepada Rasulullah SAW dia bilang demi Allah aku mencela diriku sendiri karena telah memusuhimu tapi tidak apa-apa karena siapapun yang dikalahkan oleh Allah pasti akan kalah juga kemudian dia berkata kepada orang-orang di sekitar wahai manusia tidak apa-apa jika memang ini sudah menjadi keputusan Allah sesungguhnya ketetapan takdir dan tempat pembantaian sudah diputuskan untuk Bani Israel nah Huya ibn Aqtab ini teman-teman sebenarnya adalah mertua dari Nabi Muhammad SAW karena nanti pada tahun 7 Hijriah pada waktu perang Kaibar Rasulullah SAW menikah dengan umul mu'minin Safiyah binti Huya ibn Aqtab nah Huya ibn Aqtab ini juga sebenarnya teman-teman pada awal Rasulullah SAW datang ke Madinah Huya ibn Aqtab dan saudaranya Abu Yasir ibn Aqtab itu sebenarnya tahu bahwa Rasulullah SAW ini adalah Nabi yang diutus yang dijanjikan pada akhir zaman yang mereka baca di dalam kitab-kitab mereka tapi Huya ibn Aqtab dan Abu Yasir ibn Aqtab ini ego dan merasa gengsi untuk mengakui itu sehingga mereka berjanji untuk memusuhi Rasulullah SAW sampai akhir hayat mereka dan inilah cerita atau akhir cerita dari Huya ibn Aqtab teman-teman semoga kita bisa mengambil hikmahnya selamat berbuka puasa dan sampai jumpa besok Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati